selamat menikmati nanti aku tunjukin ya nama tokonya apa nah guys aku itu beli masker kain di instagram nama id nya tuh mamaya nanti aku tulis ya waktu paketnya datang plastiknya tuh kayak gini gemes banget gak sih gemes banget kan udah gitu aku kirim tuh kayak tulisan spidol permainan gitu padahal gak sih emang kayak gini aja oke langsung kita ambil aja sebenernya yang lebih lucunya ini tuh ada tulisan kartu gitu kartu yang isinya tuh kayak thank you terus jangan lupa dicuci maskernya terus dia bilang sehat selalu dan di belakangnya tuh ada doa memakai pakaian baru sekarang kita lihat ya maskernya kayak gimana jadi waktu aku beli itu banyak banget tipe-tipenya bukan tipe sih motif kali ya motifnya tuh banyak banget sampai ada 4 motif gitu cuman aku gak kebagian dan adanya tuh cuma yang tipe abstrak namanya tuh ini kemudian maskernya tuh kayak gini guys nah si talinya tuh beda dari yang lain aku sih awalnya pilih tali renda gitu warna putih cuman gak tau sih dikirimnya tuh malah ini tapi cocok-cocok aja ini tuh kan sebenernya masker 2 lapis nah karena lebih bagus itu masker 3 lapis untungnya di masker ini ada kantungnya gitu dan ini bisa dimasukin masker kalau misalkan kita masih punya masker medis boleh dimasukin kesini untuk jadi ini tuh jadi sebagai covernya gitu tapi kalau misalkan gak ada bisa juga sih kalau kalau mau tisu aja yang dimasukin nanti aku kasih tau ya cara untuk masukinnya nah untuk harganya sendiri masker ini tuh harganya Rp25.000 dan bahannya tuh terbuat dari kain tansel kain tansel itu kain yang eco-friendly jadi dia tuh ramah lingkungan gitu nah kenapa aku pilih ini masker ini karena waktu si penjualnya promosi gitu aku tuh merasa tertarik dengan bahan dari masker ini dan dari motifnya bentuk talinya jadi itu sih yang bikin aku pengen beli aku mau tunjukin cara pakenya kayak gini langsung aja karena ini hijab friendly ya tapi dia tuh ngeluarin dua bentuk gitu yang gak berhijab dan untuk berhijab kayak gini aja sih tapi bagus nah sekarang aku mau tunjukin gimana caranya untuk memasukkan masker medis kalau misalkan kalian masih punya atau tisu ya aku disini pake tisu aja karena udah gak punya masker medis nah caranya kita rentangkan dulu si maskernya kemudian dimasukkan tisu nah disini juga aku pake tisunya dua lapis sedikit susah sih untuk masukinnya kayaknya harus pake bantuan sumpit supaya bisa si tisunya tuh melebar di tengah gitu oke guys mungkin segitu dulu review dari aku mengenai masker yang terbuat dari bahan atau kain tensel ini sorry kalau misalkan aku masih ngomongnya agak belibet kayak gini ya karena ini video pertama kali aku ngomong di depan kamera thank you udah nonton ke gajian ini see you on the next video bye bye